Ya Pemirsa, Jumat pagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri sekaligus membuka secara rasti rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat Kabupaten Moro Jambi. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi menghadiri dan membuka rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 yang dihadiri oleh Forkopimda, TNI, Polri, Bawaslu, KPUD Moro Jambi, saksi dari setiap partai dan PPK 11 Kecamatan Kabupaten Moro Jambi bertempat di Hotel Sangratu, Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono memberikan apresiasi kepada KPUD, petugas di lapangan, TNI, Polri, serta masyarakat Moro Jambi karena telah mendukung dalam Pesta Demokrasi dari tanggal 14 Februari hingga hari ini proses masih berlanjut. Untuk saat ini masih berjalan dengan lancar dan aman. Tentunya diharapkan kepada semua pendukung, tetap damai jangan sampai pecah belah persatuan di masyarakat, kalah menang itu sebuah proses kedewasaan berdemokrasi. Hari ini saya wakil Kota Moro Jambi dan Korpomita diundang untuk mengadiri plenu terbuka ya, reksipulasi hasil pemilu tahun 2004. Jadi berasal dari semangat, kita pemila ini berjalan dengan lancar, indikator-indikator keberhasilan pemilu itu, dengan bidangnya konti, bayang damai, kemudian partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, sudah semua program berjalan dengan lancar, itu menunjukkan bahwa masyarakat Moro Jambi sudah siap untuk berdemokrasi, semakin tinggi tiket demokrasinya. Saya berharap setelah milu ini, masyarakat yang kemarin mungkin terkota-kota, kalau bisa berbeda pilihan, itu dapat menyatu kembali. Ini adalah langkah bersama-sama untuk membangun Moro Jambi ini lebih baik-baik keempat. Diketahui untuk pemilu 2024 di Kabupaten Moro Jambi, partisipasi di masyarakat meningkat dari 60 persen, menjadi meningkat dengan mencapai 84 persen. Terima kasih telah menonton!